. Nadia Al-Insira'ah, seorang mahasiswi muslim asal Singapura yang kuliah di salah satu universitas ternama di kota Seoul, masih ingat saat ia menghadiri sesi orientasi mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh kantor mahasiswa internasional. Fakultas memberi tahu kami bahwa setiap mahasiswa sarjana harus menghadiri kelas couple setiap minggu selama 8 semester, dan kami tidak dapat lulus kecuali kami ikut, kata Nadia kepada The Korea Herald. Saya terkejut, saya tahu ini universitas misionaris, tetapi saya tidak pernah berpikir couple adalah suatu keharusan bagi setiap mahasiswa. Ada sekitar 100 mahasiswa internasional di ruang orientasi saat itu. Kami semua saling memandang satu sama lain dengan terkejut, karena kebanyakan dari kami tidak tahu tentang itu. Universitas misi mengacu pada universitas yang didirikan oleh misionaris Kristen. Menurut Federasi Sekolah Kristen Korea, Korea Selatan memiliki 48 universitas 4 tahun dan 28 perguruan tinggi 2 tahun yang masuk dalam kategori ini. Nadia yang harus sholat 5 kali sehari, telah menghadiri couple seminggu sekali selama hampir 4 tahun, dia merasa tidak punya pilihan lain. Nadia mengatakan, dia menghabiskan waktu couple-nya menggunakan ponselnya atau mengerjakan pekerjaan rumah sementara siswa lain berdoa dan menyanyikan lagu pujian. Banyak universitas swasta nasional didirikan oleh organisasi-organisasi Kristen. Sesuai dengan visi pendiri misionaris mereka, banyak yang mengharuskan mahasiswanya untuk mengambil kelas dengan fokus Kristen, termasuk kelas couple. Sementara persyaratan bervariasi tergantung pada universitas, sebagian besar kelas couple termasuk berdoa, menyanyikan himne dan mendengarkan hotbah. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan couple seringkali berarti siswa tidak dapat lulus, kecuali jika mereka dapat menebus ketidakhadiran mereka dengan cara lain. Seperti dengan mengirimkan halaman ayat Alkitab yang disalin dengan tulisan tangan atau menghadiri kelas couple tambahan selama liburan musim panas atau musim dingin. Biasanya, semua mahasiswa sarjana diwajibkan untuk menghadiri couple, terlepas dari keyakinan agama mereka. Keberadaan kelas wajib couple telah menimbulkan kontroversi pada saat universitas-universitas Kristen Korea Selatan menerima mahasiswa internasional dari latar belakang agama yang semakin beragam. Ana, seorang mahasiswa internasional dari New York, mengatakan kepada The Korea Herald bahwa banyak teman muslimnya menghadapi kesulitan karena persyaratan kelas couple. Khususnya untuk mahasiswa internasional, kami semua berasal dari latar belakang yang beragam. Kami selalu membicarakan betapa menyebalkannya couple itu. Saya pikir universitas seharusnya tidak mewajibkan couple, karena kelas couple berfokus pada agama Kristen. Tetapi banyak siswa internasional yang datang kesini adalah muslim. Jadi ini adalah masalah yang sangat besar bagi mereka, kata Ana. Katie, seorang mahasiswi Taiwan yang kuliah di Universitas Misi di Korea, juga menyatakan ketidaknyamanan atas kelas wajib couple di kampusnya. Sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sejujurnya saya merasa membuang-buang waktu saya untuk menghadiri kelas couple setiap minggu. Universitas mendorong semua orang untuk mengambil kelas couple selama 8 semester, dan saya pikir itu terlalu banyak. Pada tahun 1995, seorang mahasiswa dari Universitas Soongsil yang tidak lulus karena gagal memenuhi persyaratan kelas couple mengajukan gugatan ke pengadilan. Mahasiswa tersebut menyatakan bahwa peraturan universitas memaksa siswa untuk mengikuti kelas couple selama 6 semester, melanggar hak siswa terhadap kebebasan beragama. Mahkamah Agung memenangkan pihak universitas pada tahun 1998, dengan menyatakan bahwa universitas swasta berhak menetapkan peraturan yang mengharuskan mahasiswa untuk mengambil kelas yang berhubungan dengan agama sebagai syarat kelulusan. Namun, dalam batas yang berarti tidak ada pemaksaan memeluk agama tertentu. Pada tahun 2006, dua mahasiswa dari Universitas Soongsil mengajukan banding konstitusional. Mereka mengatakan Departemen Pendidikan melanggar konstitusi dengan gagal membatasi universitas dari pemaksaan persyaratan kelas couple. Sebagian besar tuntutan hukum berakhir dengan kegagalan, karena pengadilan memutuskan bahwa dengan memilih untuk kuliah di suatu universitas Kristen berarti mahasiswa setuju untuk mengikuti peraturan universitas yang berlaku. Masalah ini muncul kembali di media sosial pada bulan Maret tahun 2019, ketika seorang mahasiswa baru Yonsei, mengeluh tentang sesama mahasiswa di halaman Facebooknya. Dia mengatakan, masih saja ada mahasiswa yang tidak memperhatikan hotbah selama sesi couple. Mereka pasti sudah tahu bahwa ini adalah universitas misionaris sebelum masuk ke sini. Tetapi mengapa masih ada saja orang-orang yang tidak mempraktikkan tata kerama yang baik di couple, tulis mahasiswa itu. Postingan tersebut memicu perdebatan sengit. Ada pro dan kontra. Banyak komentar mempertanyakan, apakah pantas untuk mewajibkan semua mahasiswa sarjana untuk menghadiri couple. Hanya karena universitas misionaris, bukan berarti setiap orang harus beragamakan. Alasan mengapa siswa datang ke universitas ini bukan karena itu adalah universitas misionaris. Universitas misionaris bagus memang, dan ada banyak faktor yang membuat mahasiswa memilihnya. Komentar salah satu akun yang tidak sepakat dengan postingan tersebut. Universitas ini didirikan atas nilai-nilai Kristen, dan orang-orang yang mendirikan universitas ini ingin mempertahankan nilai-nilai itu sepenuhnya. Mahasiswa yang berencana untuk datang ke Yonsei, harus mengingat hal itu atau harus mempertimbangkan kembali untuk pergi ke universitas lain. Balas akun lain yang memberi pembelaan. Beberapa akun juga memberi pendapat bahwa banyak mahasiswa yang hanya ingin mengambil keuntungan dari nama besar universitas, tetapi menolak untuk menghormati identitas agama universitas. Itu adalah tidak bertanggung jawab. Seperti diketahui, beberapa universitas Kristen di Korea Selatan adalah universitas terkemuka yang sering menjadi tujuan mahasiswa internasional. Karena ketidakdisiplinan beberapa mahasiswa saat mengikuti kelas couple, beberapa universitas Kristen mengeluarkan kebijakan menugaskan staf universitas untuk mengawasi selama kebaktian dan memberikan peringatan jika seseorang keluar atau menghabiskan terlalu banyak waktu di laptop atau ponsel. Hal itu pun menue kritikan dari mahasiswa non-Kristen. Di tengah perdebatan sengit, universitas mengatakan bahwa mereka menghormati keyakinan agama siswa mereka dan bahwa tujuan wajib menghadiri couple bukan untuk memaksa mereka menjadi Kristen. Couple sudah menjadi tradisi atau telah dilakukan turun-temurun oleh universitas-universitas yang didirikan oleh para misionaris. Kelas couple di Universitas Ewa misalnya, telah dilakukan sejak tahun 1888. Sebagai bagian dari upaya universitas untuk menjaga semangat komunitas di antara para mahasiswa, profesor dan fakultas. Couple tidak melulu mengenai bernyanyi dan berdoa. Tetapi lebih variatif seperti menampilkan berbagai program, termasuk pertunjukan tari dan ceramah yang menyampaikan nilai-nilai Kristen kepada mahasiswa dengan cara yang lebih ramah. Tidak masuk akal untuk memaksa universitas misionaris berhenti mengadakan kelas couple, karena mereka memiliki hak untuk mengajar dan membagikan kepercayaan mereka. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih.